Hai sahabat, kali ini cerita pangan berbagi cerita tentang kacang koro pedang yang dapat dicampur dengan kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe. Menurut penelitian IPB University tahun 2015, kacang koro pedang biji putih dapat digunakan sebagai pencampur bahan baku tempe. Dari hasil penelitian tersebut, komposisi pencampuran yang bagus adalah kedelai 75% dan kacang koro pedang 25%. Tempe yang dibuat dengan campuran kacang koro pedang dan kedelai tersebut, sifat fisik dan rasanya mirip dengan tempe yang berbahan baku kedelai 100%. Presiden Jokowi, menurut Teten Mas Dugi, Menteri Koperasi dan UKM, sudah menimati tempe yang diolah dari campuran kacang koro pedang dan kedelai. Sebelum kita lanjut, terima kasih sahabat untuk mengklik terlebih dahulu tombol like dan subscribe. Tapi, perlu sahabat ketahui, kacang koro pedang mengandung cyanida. Karena itu, sebelum digunakan menurut penelitian IPB University, kacang koro pedang perlu direndam dengan kalsium klorida 10% selama 3 hari sehingga dapat mengurangi cyanida sampai sekitar 98,86%. Setelah itu, kacang koro pedang dapat digunakan sebagai pencampur baku tempe. Dengan mengembangkan budidaya kacang koro pedang sebagai pencapur kedelai dalam pembuatan tempe, diharapkan Indonesia bisa menghemat detisah impor kedelai. Apalagi pebuari 2022 ini, harga kedelai impor meningkat dan memberatkan perajin tempe. Untuk itu, Teten Mas Duki menggunakan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sebagai proyek percontohan pengembangan kacang koro pedang. Peluncuran percana penanamannya Senin 24 Januari 2022 sekitar 5 hektare. Petani kacang koro pedang mempunyai kepastian pasar sebab disiapkan kooperasi sebagai pembeli siaga kacang koro pedang yang dihasilkan oleh petani. Menurut Bupati Sumedang, Domni Ahmad Munir, model Teten Mas Duki ini merupakan langkah yang tepat untuk menyejahterakan petani. Tahun 2022 ini, Bupati akan memetakan lahan 100 hektare untuk ditanam kacang koro pedang. Kemudian tahun 2023 sekitar 800 hektare. Dengan menanam kacang koro pedang sebagai bahan baku tempe, dapat mengurangi ketergantungan perajin tempe dengan kedelai impor. Di sisi lain, petani mendapatkan nilai tambah dari penanaman kacang koro pedang yang bisa dipasarkan melalui kooperasi. Nah, sahabat cerita pangan, demikianlah cerita tentang kacang koro pedang yang dapat digunakan sebagai pencampur kedelai untuk bahan baku tempe. Sampai jumpa di video selanjutnya.